Ya pemirsa satu lagi ide bisnis tanaman yang tidak tergerus pandemi corona yaitu kaktus di Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pemuda mendulang rejeki dari budidaya kaktus dan berkat ide promosi yang gencar di media sosial oleh pemiliknya tanaman asal gurun ini kini menjadi tanaman idola yang ramai di buru warga. Inilah koleksi kaktus-kaktus mini milik Muhammad Divo Alam. Siapa sangka tanaman gurun yang satu ini menarik benar para pecinta budidaya tanaman kaktus? Padahal baru dua bulan berdiri, gerahat taman kaktus milik pemuda 23 tahun ini langsung diburu netizen. Akibat promosi yang dikencar dilakukan di media sosial, pengunjung tak hanya datang dari Palembang, namun dari kota-kota lain di luar Sumatera Selatan. Divo mengaku, galerinya berkembang seiring antusiasme kolektor tanaman hias selama masa pandemi COVID-19. Berkat ketekunan membudidayakan kaktus, kini omsetnya bisa mencapai lebih dari 30 juta rupiah per bulan. Misalnya hobi, udah itu banyak demand, banyak orang-orang yang ingin memelihara kaktus. Pas kita lagi melihara ini, banyak orang-orang datang pada nanyain, kenapa kaktusnya nggak dijual, kenapa kaktusnya nggak dijual. Oleh karena itu, banyak orang yang menginginkan kaktus, dari situlah kita mulai berbisnis kaktus. Tak hanya kaktus berukuran kecil, kaktus koboi yang ukurannya besar pun juga tersedia. Karena bentuknya yang unik dan eksotis, kaktus biasanya digunakan sebagai penghias rumah maupun taman. Eits, selain tanaman kaktus, di sini juga menjual aneh kapot terakota yang unik, berbentuk wajah manusia dan juga burung hantu loh. Dari Panembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Palevi, Anjus Pelaporkan.